Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang di tahun 2024 ini menargetkan untuk membuka layanan instalasi rehabilitasi ketergantungan narkotika, psikotropika, dan obat terlalang atau napsa. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk membuka layanan napsa bagi masyarakat. Salah satunya menyiapkan ruangan khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang dan ditargetkan bisa dibuka tahun 2024 ini untuk menangani pasien pecandu narkoba. Laksana tugas Direktur RSUD Kuala Pembuang Dr. Ali Wardana menjelaskan, fasilitas ini tentunya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi napsa. Untuk mewujudkan hal ini pihaknya fokus menyiapkan sumber daya manusia, di mana beberapa tenaga medis telah mengikuti pelatihan khusus untuk menangani rehabilitasi napsa. Dr. Ali menambahkan, untuk saat ini pihak RSUD masih menunggu diterbitkannya institusi penerima wajib lapor dari Kementerian Kesehatan sebagai bukti penunjukan resmi bagi rumah sakit sebagai tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan adanya bukti ini, RSUD Kuala Pembuang memiliki izin legal yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembuang Dr. Ali menjelaskan, sehingga bisa dikerenkan oleh BPJS itu kita bisa mengkerenkannya langsung ke Kementerian yang mana. Nah langsung ke Kementerian. Sehingga rehab itu bisa jalan. Itu pun saya harus mempersiapkan teman-teman para medis untuk ikut perhatian rehab. Diharapkan dengan hadirnya layanan ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam penanganan dan rehabilitasi ketergantungan napsa di bumi Gawi Hantam Tiring. Tim Liputan, Saruyan TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.